Kelas 7 kurikulum berdekan masuk pada halaman 145 lagi ya, yaitu learning reflection, learning refleksi pembelajaran ini ya. Nah, di sini kamu ada formulir yang harus kamu tulis, yang kamu isi ya, ada diisi nama, bab berapa, tanggal berapa kamu mengisinya, dan pertanyaannya seperti ini, seberapa baik yang kamu lakukan pada bab 3 ini? Nah, untuk bagian A, rating nilai kamu itu dengan menggambar emoji di sebelah masing-masing statement ini, statementnya, dan kamu beri emoji di sini. Kalau tidak terlalu baik, maka emojinya seperti ini. Kalau rata-rata saja seperti ini, dan kalau kamu merasa menguasai, nah seperti yang ini ya, tanda senyum ini. Nah, apa pertanyaannya seperti ini? Saya bisa menggambarkan ruangan-ruangan di sebuah rumah. Nah, kalau kamu bisa menggambarkan sebuah ruangan-ruangan yang ada di rumah, kamu minimal, maka, nah, very well emoji-nya ya. Kemudian, saya bisa menggambarkan benda-benda yang ada di dalam ruangan, artinya di dalam sebuah ruangan ya. Nah, kalau kamu bisa menggambarkan atau menjelaskan benda-benda apa saja di dalam ruangan, dalam suatu ruangan, misalnya ruang tamu, kamu bisa menjelaskan, maka kamu bisa di emoji-nya very well. Kemudian, saya bisa menggambarkan atau menjelaskan aktivitas pekerjaan rumah. Nah, kalau bisa menjelaskan, misalnya aktivitas membersih-bersih ya, apa saja bersih-bersih aktivitas di rumah itu, misalnya buah sampah, membersih jendela, bersih alaman, kebun, dan segala macam ya, atau di dapur, nah, kamu emoji yang very well. Kemudian, saya bisa menggambarkan benda-benda yang digunakan untuk bersih-bersih. Nah, apa saja benda-benda untuk bersih-bersih, seperti, ya, sapu, misalnya ya, atau mungkin kain lap, kain pel, atau semua macam. Bisa, kalau bisa, oke. Kemudian, saya bisa memisahkan sampah berdasarkan kategori-kategorinya. Ya, sudah seperti kita pelajari, sampah itu ada kategorinya beberapa buah. Nah, kalau kamu bisa memisah-misahkannya berdasarkan kategori yang benar, nah, kamu bisa menggunakan very well ini. Kemudian, saya bisa memberi saran menggunakan do not. Artinya, saran yang kalimat negatif ya, jangan buang sampah. Nah, itu, itu menggunakan do not, apa, do not trash, apa namanya ya, do not seperti itu. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan tinggalkan piring kotor. Nah, itu menggunakan kata-kata do not. Kemudian, saya bisa menuliskan sebuah teks prosedur yang terlibat dalamnya protokol. Maksudnya begini, kamu bisa membuat sebuah teks prosedur yang berurutan. Ya, protokol ini adalah urutan ya, yang sesuai dengan tahapan-tahapannya yang jelas. Nah, kalau bisa kamu membuat sebuah teks prosedur yang tahapannya jelas dan tersusurapi, A, very well itu namanya. Kemudian, bagian B, nah, saya mempelajari kosa kata baru ini. Nah, kamu tulis kosa kata baru apa-apa saja yang kamu dapatkan selama di pembelajaran bab 3 ini. Kemudian, bagian C, saya suka melakukan projek yang bisa kamu kerjakan sendiri. D, I, I, I ini do it yourself, itu namanya yang bisa kamu lakukan sendiri projek-projek sederhana atau tugas-tugas sederhana. Kemudian saya suka crossword puzzle Ini adalah TKT Kisilang Karena pekerjaan kita ada dua buah Yaitu DIY Project dan crossword puzzle Kalau suka, ini emoji-nya Kemudian bagian D Ini tentang latihan lagi Latihan speaking Saya bisa membagikan dengan teman-teman saya Apa yang kamu bagikan Yaitu cerita bahwa Menceritakan ruangan favorit saya Artinya kamu sudah bisa Sudah pernah melakukan Melakukan bahwa Kamu itu menjelaskan kepada teman-teman kamu itu Ini loh ruang favorit saya dengan lengkap Maksudnya lengkap ruangan favorit saya itu mungkin di ruang tamu Di ruang tamu itu apa-apa saja yang ada Perabotan yang ada di dalam ruangan itu apa-apa saja Nah itu maksudnya dari yang D ini Nah kemudian ada tanda tangan orang tua saya Kamu tanda tangan ini di sini Itu untuk yang reflection Kita lanjut pada halaman berikutnya Nah ini word box Kalau word box ini saya bisa saya terjemahkan sebagai kamus kecil ya Nah ini kalau kamu tidak tahu arti-arti yang telah kamu pelajari Kamu yang sedang kosa kata yang tidak kamu ketahui di Di chapter 3 ini Sebelum kamu buka kamus Kamu bisa ke word box ini Untuk mencari kosa kata yang tidak kamu ketahui atau tidak tahu artinya Nah kalau tidak ada di sini Barulah kamu pergi ke kamus Ini ada sesi 2, unit 2, sesi 1, unit 2, sesi 2B, sesi 4 Semuanya sudah ada Kosa kata baru yang ada di bab ini Nah barangkali itu dulu untuk kali ini Sampai 147 dulu ya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like videonya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax